Sekarang kita menunjukkan cara pakai sepatu semi necci atau roll ham foot Pertama, naikkan jarum Angkat sepatu Lepas sepatu jahitnya Dan ganti dengan sepatu semi necci Slipkan benang di bawah sepatu agar tidak mudah terlepas waktu menjahit Untuk pola, kita pakai pola zig zag dengan panjang jahitannya rapat, kurang lebih satu Lebar jahitannya kita atur agar posisi jarum jatuhnya ada di sebelah luar sedikit dari posisi kelimaan bahan Kita masukkan tepian bahan ke dalam corong pada sepatu Turunkan sepatunya Lalu kita jahit Kita jaga agar bahan tetap pas dalam corong agar hasilnya bagus Biasanya kita gunakan warna benang yang sama dengan bahan yang dijahit Agar hasilnya terlihat rapi Nah, hasilnya kita lihat Tepian bahan tergulung dan dijahit rapi Begitu juga dengan bagian belakangnya Ini yang disebut jahitan semi necci Terima kasih Tepian bahan tergulung dan dijahit